Di pusat penelitian konservasi jayan panda yang terletak di Tuchang, Yen, China, merawat tiga ekor panda tua. Salah satunya adalah Chow Yen, panda betina ini sudah memasuki usia 24 tahun. Di usianya yang sudah tergolong tua, Chow sudah tidak lagi memakan daun bambu. Oleh perawatnya, Chow diberi makan buah dan bubur jagung. Selain dalam hal makanan, perawat Chow setiap harinya juga memeriksa penghiatan dan gigi Chow. Chow Yen应该也是一种对老年人的那种吧, 因为看到 Chow Yen的那个年龄段, 你自己会想到那种老年人, 让老年人吃很多东西, 还有就是走路各方面的那种, 你会联想到他的身上, 你就对他的那种情感,那种爱, 就是对一种老年人的关心和呵护. Usia panda yang hidup di penangkaran pada umumnya mencapai 30 tahun, lebih lama 5 tahun daripada panda yang hidup di alam liar. Sementara panda tertua saat ini adalah Pase yang ada di Fujian, China. Pase pada Januari lalu, baru merayakan ulang tahunnya yang ke-37 tahun. Sementara panda yang tertua sebelumnya adalah Chiaja, yang mati di usia 38 tahun pada akhir tahun 2016. Yeah.